Assalamualaikum, halo para manusia, gimana nih kabarnya? Aku harap baik-baik aja ya. Balik lagi dengan aku Shirley dan selamat datang di channel Skorferi Bar Saudara. Udah lama ya kita gak jalan-jalan virtual bareng? Makanya kali ini aku pengen ngajakin kalian jalan-jalan virtual ke salah satu wisata yang ada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Nama wisatanya adalah Teras Kaca. Gak usah berlama-lama langsung aja ke videonya. Enjoy! Di sini kami harus membayar Rp10.000 untuk dua orang sebelum masuk ke kawasan wisata Gunung Kidul. Waktu kami kesana, kami itu gak tau jalan sama sekali ya karena kami baru aja pindah ke Yogyakarta. Akhirnya kami full mengandalkan Google Maps. Dan ini adalah pintu masuk menuju kawasan wisata Teras Kaca. Kami langsung menuju ke parkiran motor dan membayar Rp3.000 untuk tarifnya. Tempat parkirnya cukup luas jadi mobil dan juga bus bisa masuk ke sini. Dibutuhkan waktu sekitar 5-10 menit berjalan untuk sampai di loketnya. Lalu ini adalah pilihan tarif harga paket spot foto yang bisa kalian pilih. Lalu kami memilih paket spot foto paling lengkap yang harganya Rp100.000 per orang. Kemudian kami diberi tiket dan juga diberi pengarahan sedikit oleh penjaga loketnya. Beliau menjelaskan bahwa Teras Kaca hanya menyediakan spot foto dan juga petugas yang nantinya menyediakan jasa untuk mengambilkan foto kita. Tapi fotonya tetap memakai gadget kita sendiri. Kami juga diberi sandal untuk foto di sana. Dari loket menuju ke spot fotonya tidak terlalu jauh ya menurutku mungkin sekitar 10-15 menitan lah. Oh iya aku ke sana itu hari Minggu tanggal 12 Februari 2023. Jadi udah beberapa bulan lalu nih cuman baru sekarang aja aku ngedit videonya. Waktu aku ke sana itu aku lihat kayaknya masih kurang banyak pengunjung. Mungkin karena emang tempat ini masih baru dan juga banyak orang yang belum tahu tempat ini. Karena emang kayaknya kebanyakan pergi ke heha sebelahnya Teras Kaca ini. Langsung aja yang pertama aku ke spot foto yang namanya adalah Glass Bot. Kami harus melepas alas kaki kami dan menggantinya dengan sandal yang tadi udah dikasih di loket. Dan ternyata naik di sini itu gak terlalu menakutkan seperti di bayanganku ya. Karena besi dan juga kaca yang dipakai untuk Glass Bot ini itu sangat tebal. Jadinya kalian pasti merasa aman waktu naik ini. Tapi ini kurang aku rekomendasikan buat kalian yang sangat takut akan ketinggian ya. Karena kalau kalian lihat ke bawah itu sangat curam gitu. Soalnya langsung lihat jurang. Ini adalah salah satu foto kami di Glass Bot. Setelah kami puas berfoto di Glass Bot. Kemudian kami lanjut ke spot foto yang namanya adalah VIP Room. Jadi VIP Room ini konsepnya seperti kamar hotel. Yang VIP ya tentunya. Atau private. Terus ada kolam renangnya gitu di depan. Sayangnya kolam renang ini hanya untuk atribut foto aja. Jadi kita gak boleh nyemplung ke kolamnya. Lalu karena penasaran aku mencoba untuk naik ke atasnya VIP Room. Karena penasaran ini tuh lantai duanya itu ada apa sih? Seperti yang bisa kalian lihat itu tangganya agak curam dan juga udah rapuh gitu. Terus ternyata di lantai dua ini cuma ya ada kayak kursi gitu. Dan bisa buat lihat pemandangan di sekitar gitu. Kayak tempat buat nongkrong gitulah. Cuma ini kan karena spot foto jadinya kita gak bisa berlama-lama di sini. Tuh kelihatan kan di sebelah-sebelahnya ada spot foto yang berjejeran. Dan ini adalah spot foto kami waktu di VIP Room. Ini karena masih dipakai. Kita ke kopi kafe dulu. Sebenarnya tadi kami tuh mau ke Giant Teras yang ada di sebelahnya VIP Room. Tapi karena masih dipakai akhirnya kami pindah dulu ke ngopi on the sea. Jadi nanti kami naik ke atas kursi itu. Kemudian nanti sama masnya itu bakalan di foto dan sama di utar-uter gitu lah. Dan ini kalau buat kalian yang fobia ketinggian atau takut sama ketinggian pasti gak bakalan berani naik ini. Tapi kalau menurutku ini aman kok. Jadi kalian gak perlu khawatir karena nanti kita dipakein belt banyak banget. Tapi kalau di sini ngontrak di Bantul. Oh Bantul-Bantul. Baru satu bulan. Ini masih nunggu minumnya. Ini kayak tebing gitu terus langsung ke lautnya. Makanya pake pengaman kayak gini. Oh iya. Diminum dulu. Oke. Ini propertinya gratis minumannya. Udah include sama yang 100 ribu tadi. Tiket yang beli di loket. Itu mendung guys. Langitnya mendung. Nah ini nih yang tadi aku maksud. Nanti kalian tuh bakal diputer gitu. Sama orang-orang yang di bawah. Jadi muternya tuh manual ya. Gak pake mesin. Makanya jalannya itu pelan gitu. Gak terlalu apa. Gak terlalu cepet. Abis gitu sama masnya di videoin. Sama di foto juga. Gitu. Tapi jujur sih ini gak nakutin. Dan ini adalah foto waktu kami di ngopi on the sea. Abis dari ngopi on the sea. Kami langsung lanjut ke Jogja Swing. Jadi ini tuh konsepnya kayak ayunan tapi di tebing gitu. Terus kita bisa menghadap ke laut ataupun membelakangi laut. Jadi terserah kalian deh beraninya itu kayak gimana. Abis gitu nanti sama masnya atau mbak-mbak petugasnya itu kita bakalan di videoin dan juga di fotoin. Seperti biasa. Ini aku naik kedua kalinya karena yang tadi gak gue video guys waktu aku naik ini. Sensasi ayunan. Pastinya aman ya. Disini. Gak ada dipakaiin tali-tali. Di bagian bawah kita jadinya aman. Tali-tali ini tali. Tali-tali-tali. Terus ini juga tali. Jadi aman banget. Recommended guys kalian harus naik. Ini kalau main ke. Teras kaca di Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan ini adalah hasil foto waktu kami di Jogja Swing. Dan kemudian kami langsung lanjut ke teras kacanya. Oh iya lupa. Buat kalian yang penasaran ini itu dari awal kami udah menyewa jasa salah satu petugasnya untuk fotoin kami. Dan ini adalah spot foto utama yang ada di wisata ini. Namanya adalah spot foto teras kaca. Dan seperti yang bisa kalian tebak tentunya teras ini terbuat dari kaca. Dan ini konsepnya itu mirip sama bot yang tadi. Jadi kita itu bisa lihat langsung ke bawah jurangnya atau ke tebingnya itu. Karena alas yang kita pijak itu dari kaca. Dan ini adalah hasil fotonya. Oh iya lupa. Jadi tadi aku kan cerita kalau kami itu nyewa jasa salah satu petugas yang ada di sana untuk fotoin kami. Dan tarifnya itu terserah. Mas ini nanti dikembalikan. Itu di bawah pulang gak apa-apa. Luh. Jadi mereka itu enggak mematok tarif berapa yang bisa kita kasih ke mereka. Akhirnya kami membayar emasnya itu Rp50.000 nanti di akhir setelah kami puas berfoto-foto. Jadi kacanya melingkar ya. Tengah-tengahnya kayak ada. Kayaknya bisa dinaikin. Atau enggak mungkin karena kayaknya udah berkarat. Terus kayaknya udah talinya enggak aman kalau dinaikin sama orang. Ini kondisinya guys. Ini rek. Tuh ombaknya kenceng banget ya kalau. Apa? Lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Benar-benar kenceng ombaknya woy. Worthy banget main kesini. Sekarang jam 12 kurang 5 ya. Kurang 7. Cuacanya cerah banget ini. Bagus banget kalau buat main. Ke tempat alam kayak pantai atau gunung gitu. Oke sekarang aku mau minta tolong sama masnya foto sama suamiku. Dan ini dia hasil foto di Giant Teras. Cantik bukan? Jadi aku mau cerita nih. Tadi itu kan aku sama suami ambil paket yang full. Keseluruhan bisa kami datengin gitu ya. Jadi 100 ribu per orang. Enggak tahu ini kenapa ditulisannya tuh 120 ribu. Terus karena penasaran aku nyoba ngobrol sama masnya yang tadi mandu aku sama suami. Kalau misalnya kami naik per spot foto itu berapaan sih? Lalu kami dikasih contoh. Kalau yang tadi ayunan 50 ribu. Kalau yang ngopi on the sky 35 ribu. Dan VIP room ini 30 ribu. Jadi kalau dipikir-pikir itu mending kita ambil paketan yang keseluruhan bisa kita datengin. Tapi meskipun kami bisa ambil foto di semua spot yang ada di sana. Kami ujung-ujungnya tuh gak ambil semuanya ya. Karena kami capek waktu itu. Jadi ceritanya aku itu sama suami rencana mau main ke heha. Tapi kami nyasar ke teras kaca ini. Yah beginilah padahal kami tadi udah liat google maps loh. Dan karena tempatnya sebelahan banget. Jadi kami pikir teras kaca itu ya heha. Ternyata bukan. Yah semoga aja lain kali kami beneran bisa main ke heha. Oh iya di sekitar situ ada warung loh. Jadi kalian bisa makan dan minum di situ. Sayangnya kami gak berencana makan dan minum di situ ya. Karena kami ini keburu-buru mau sholat duhur. Dan itu adalah musolahnya yang warna putih. Gampang banget ditemuin karena sebelahan dengan toilet dan juga ada penunjuk arahnya. Nah ini musolahnya. Tapi karena kami gak bawa mukena sama sarung. Dirinya mau cari masjid di jalan besar nanti. So itu dia jalan-jalan kami ke teras kaca Gunung Kidul, Yogyakarta. Gimana? Kalian tertarik buat menemukan ke sana? Buat kalian yang udah pernah main ke sana? Boleh dong share pengalamannya di kolom komentar. Oh iya aku ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai guys, thanks for watching. Please like, comment, dan share video ini. Oh iya jangan lupa subscribe ya biar bisa ketemu aku di video selanjutnya. Bye bye.